Sahabat Akela, akhir-akhir ini ada begitu banyak kasus investasi di dunia tipu-tipu. Sedemikian banyaknya sampai Bapak Presiden mengkhawatirkan maraknya berbagai kejadian. Macam-macamnya mulai dari kasus options abal-abal yang diberi nama binary options, kemudian investasi robot forex ponzi yang sesungguhnya robotnya nggak ada sama sekali sebenarnya. Nah, kemudian saham gorengan sampai investasi pada perusahaan kooperasi simpan pinjam yang menelan korban total kerugian hingga ratusan triliun. Wow, kok bisa ya? Nah, saya sudah mengenal investasi dan trading sejak tahun 2003 dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa risiko terbesar yang kita hadapi semua ini itu berawal dari satu kata dan itu adalah malas. Anda mungkin heran, apa hubungannya malas dengan investasi? Apa hubungannya malas dengan duit, dengan uang? Nah, saya akan jelaskan proses berpikir saya dan dengan demikian saya akan sharing suatu hal yang sangat mendasar fundamental yaitu adalah mindset yang saya pakai selama ini sehubungan dengan uang. Saya akan awali dengan pertanyaan yang mendasar sekali. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Can money by happiness? Beberapa orang di antara Anda akan jawab ya dan mungkin sebagian lagi akan jawab tidak. Nah, saya akan perjelas pertanyaan ini. Misalkan Anda dapat hadiah uang 100 triliun dolar. Bukan rupiah, tapi dolar loh ya. Dolar, nolnya ada 14, 100 triliun dolar. Ya, nolnya ada 14. Nah, pertanyaannya adalah ketika hal itu terjadi, Anda dapat uang 100 triliun dolar, apakah Anda jadi lebih bahagia? Oke, kali ini nampaknya Anda semua akan jawab, oh jelas sambil tersenyum lebar. Atau mungkin ada yang mencoba untuk lebih cermat jawab, enggak, karena ini kan cuma berandai-andai alias enggak beneran. Bukan begitu maksud saya. Nah, coba Anda perhatikan sekarang. Ini saya tunjukin dolarnya, ini 100 triliun dolar. Beneran, 100 triliun dolar. Tapi 100 triliun dolarnya itu dolar Zimbabwe. Anda perhatikan, dari awal saya kan tidak ada bilang dolarnya dolar apaan. Dan, sekedar informasi, bagi Anda semua, 100 triliun dolar Zimbabwe ini hanya cukup buat beli satu buah roti saja. Jika Anda jalan-jalan ke Zimbabwe dan Anda menukarkan uang 100 dolar Amerika ke mata uang setempat, maka Anda akan dapat mata uang lokal itu harus didorong pakai gerobak. Dari sini kita belajar satu prinsip penting. Dari alat tukar yang kita pakai, yang orang pakai di seluruh dunia yang namanya uang fiat. Anda harus paham sistem uang fiat ini. Perhatikan baik-baik, uang itu tidak bisa beli kebahagiaan. Uang itu bahkan tidak bisa beli apa-apa sama sekali. Yang bisa beli itu adalah daya belinya atau purchasing power-nya. Ini adalah prinsip nomor satu uang fiat yang harus kita pahami. Dan karena itu, saya akan ajak semua, teman-teman semua, untuk kembali ke masa lampau. ada satu peristiwa penting yang memaksa kita semua, orang seluruh dunia, untuk merubah persepsi kita tentang uang. Dan itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1971 di Washington DC, peristiwanya dikenal dengan nama Nixon Shock. Pada saat itu Richard M. Nixon mengumumkan bahwa mata uang dolar Amerika sejak saat itu meninggalkan convertibility-nya terhadap emas. Dolar Amerika sebelumnya itu adalah gold certificate. Maksudnya apa itu? Artinya kalau kita bawa uang dolar ini ke bank manapun, maka langsung bisa di-convert, ditukar jadi emas. Sejak 15 Agustus 1971, aturan itu sudah tidak berlaku lagi. Dan nilai uang dolar Amerika tersebut dibiarkan berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar. Banyak orang tidak menyadari bahwa peristiwa ini implikasinya luar biasa besar. Seluruh mata uang di dunia sekarang, mulai US dollar, pound selling, euro, sampai mata uang rupiah yang kita pakai sehari-hari ini, ini adalah mata uang fiat. Dan begitu kita bicara mata uang fiat, itu artinya nilainya secara jangka panjang akan mengalami penurunan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam dunia ekonomi atau keuangan ini sering dikenal dengan istilah namanya devaluasi, devalue. Dan juga terjadi penurunan daya beli. Uang ini daya belinya tambah lama, tambah turun. Dengan kata lain, dalam dunia ekonomi ini istilahnya seringkali dikenal dengan sebutan inflasi. Nah, penurunan daya beli uang ini, ini kita bisa amati dan sehari-hari kita alami dalam bentuk, dalam wujud, harga barang-barang, kebutuhan sehari-hari yang kita pakai, itu harganya tambah lama, tambah naik. Kemampuan beli, kemampuan tukar uang, oh dulunya 1 liter bensin cukup buat harga sekian, tapi bertahun-tahun sesudahnya, nggak cukup lagi buat beli 1 liter. bensin dengan uang yang jumlahnya sama, itu nggak bisa. Dia daya belinya tambah lama, tambah turun. Pernahkah Anda coba hitung sekarang? Berapakah nilai, penurunan nilai rata-rata mata uang dolar terhadap emas setiap tahunnya, pernah nggak? Atau pernahkah Anda hitung berapa rata-rata devalue penurunan nilai rupiah kita terhadap dolar? Dan, berapakah rata-rata penurunan daya beli uang yang kita pakai ini, atau yang dikenal dengan inflasi? Nah, kenapa kita harus ngerti ini? Karena sederhananya begini, kalau bapak, ibu, teman-teman semua bisa mendapatkan imbal hasil 5% setahun, tapi kalau uang tersebut, daya belinya juga turun 5% atau bahkan lebih tiap tahunnya, nah terus apa gunanya? Uang Anda ini, imbal hasilnya, itu cuma cukup buat nutup penurunan daya belinya saja. Anda nggak akan tambah kaya dengan cara seperti itu. Jika Anda menyimpan uang pada satu institusi, kemudian memperoleh imbal hasil 5,5%, kemudian dipotong pajak atas imbal hasil yang Anda terima, itu menjadi hanya sekitar 4,5% misalnya, maka yang terjadi adalah ini sudah tekor, tidak cukup lagi untuk menutup penurunan daya beli uang alias inflasi. Ingat ya, kekayaan Anda, kekayaan kita semua tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki melainkan pada kemampuan belinya atau daya beli yang kita punya. Nah, goal kita sekarang, goal Anda adalah bagaimana supaya daya beli atau kemampuan beli kita ini tiap tahun itu naik, bukannya turun. Banyak orang kemudian berusaha mencari investasi alternatif dan memasukkan uangnya pada institusi non-bank. Koperasi simpan pinjam misalnya. Ya, saya heran sekali. 7,5% imbal hasil 7,5% itu hanya sedikit di atas suku bunga deposito bank. Namun, rupanya banyak orang justru beranggapan bahwa jika bunganya kecil begitu berarti aman. Ada satu hal penting yang harus Anda paham. Dan itu adalah prinsip bank sentral. Bank besar, bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, memiliki satu benteng pertahanan besar dan itu terletak pada istilah yang populer dikenal dengan sebutan nama too big to fail. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin jadinya adalah berdampak sistemik. Ya, ini silahnya yang dulu saya dengar pertama kali dari Ibu Sri Mulyani. Apabila bank-bank ini berada dalam satu kondisi tertentu dan mereka mengalami masalah karena kondisi ekonomi, karena apapun itu, maka mereka ini senantiasa berada dalam pengawasan bank sentral atau BI dan jika terjadi masalah yang bahkan bersifat bencana atau darurat sekalipun, bank sentral atau BI akan turun tangan menjamin likuiditas bank-bank tersebut sehingga uang Anda pasti bisa ditarik dan bank-bank tersebut tidak akan kolaps tidak akan bangkrut nah disamping itu semua semua simpanan kita di bank ini memiliki jaminan keamanan tambahan melalui undang-undang nomor 24 tahun 2004 yakni mengenai lembaga independen yang dikenal dengan sebutan lembaga penjamin simpanan atau LPS nah dari sini jika demi sedikit tambahan keuntungan dari imbal hasil deposito di bank dalam hal ini misalnya Anda ditawarin imbal hasil sekitar 2-2,5% di atas bunga deposito kemudian gara-gara itu Anda memindahkan deposito Anda dari bank ke institusi non-bank demi yang 2,5% ini maka ini artinya Anda meninggalkan perisai ganda super power dari bank sentral yang ini BI dan LPS 2 perisai ini Anda buang hanya demi 2,5% tambahan tiap tahun saya menurut saya ini ya ini tidak masuk akal oke ya nah bagaimana menurut Anda ya buat saya ini aneh gitu jaminan keamanan dana yang kita tempatkan itu adalah hal mutlak yang harus ada tidak peduli apakah Anda investasi di deposito reksadana ataukah memasukkan uang Anda ke sekuritas ataukah pialang berjangka jaminan keamanan dana bahwa dananya harus bisa ditarik jika Anda withdraw itu harus ada ya karena itu dan jangan bilang ke saya bahwa oh kalau investasinya di offshore gimana kalau Anda pakai kalau Anda investasi di luar negeri misalkan di saham Amerika yang saya lakukan itu sebabnya sekuritas yang saya pilih itu harus terdaftar langsung di SIPC atau FINRA ini mutlak kalau tidak maka tidak ada jaminan keamanan dana begitu juga apabila kita trading misalnya forex atau komoditas di perusahaan pialang berjangka pastikan pastikan bahwa pialang berjangka itu adalah resmi di bawah naungan BAPETI kalau tidak maka tidak ada jaminan keamanan dana Anda ini penting banget harap bedakan kemudian ada yang bilang begini tapi kan itu ada izin operasionalnya harap bedakan antara izin operasional dengan pengawasan atau jaminan ini adalah dua hal yang sangat berbeda ketika seorang mendirikan sebuah perusahaan dan memperoleh SIUP surat izin usaha perdagangan atau yang sekarang digantikan dengan NIB nomor induk berusaha maka perusahaan tersebut sudah boleh beroperasi namun tidak ada jaminan bahwa perusahaan tersebut tidak akan bangkrut jika Anda trading saham pastikan Anda pakai sekuritas yang resmi terdaftar di badan otoritas yang resmi dalam hal ini kalau bursa efek Indonesia maka sekuritas itu adalah OJK apabila Anda trading forex derivatif maka akun Anda adalah berada pada pialan berjangka resmi berada di bawah naungan BAPEBTI dan dengan demikian akun tersebut adalah segregated atau terpisah dengan rekeningnya perusahaan dan ini senantiasa berada di dalam pengawasan BAPEBTI kalau Anda transaksi saham di bursa Amerika maka pastikan sekuritas yang dipakai itu adalah terdaftar di SIPC dan FINRA Security Investment Protection Corporation SIPC dan FINRA link SIPC dan FINRA saya tulis di kolom deskripsi dengan demikian maka bukan hanya perusahaannya legal tapi ada badan otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan dana tersebut ya jelas ya nah sistem uang fiat adalah sebuah sistem dimana uang hasil kerja kita akan mengalami penurunan nilai dan penurunan daya beli secara konsisten dan berkesinambungan banyak orang tidak menyadari hal ini dan ini seringkali kalau saya lihat karena mereka masih bisa aktif bekerja menghasilkan semakin banyak uang guna menutupi penurunan nilai dan daya beli uangnya namun ini kan tidak bisa selamanya sumber income aktif itu juga mengandung risiko risiko yang paling jelas itu adalah usia kita usia manusia ini adalah suatu hal yang pasti kita tambah lama akan mendekati usia yang namanya usia pensiun dimana pada usia tersebut kita sudah tidak bisa lagi leluasa menghasilkan aktif income belum lagi kalau ada penyakit tertentu atau bahkan kondisi ekonomi yang kemudian berakibat terjadinya PHK masal saya sudah pernah ngalami itu di tahun 98 serta berbagai macam banyak risiko lainnya mengakibatkan penghasilan aktif anda ini tiba-tiba terhenti nah guna membangun sumber income pasif sekarang solusinya adalah anda mesti punya sumber income yang pasif itu jalannya hanya ada dua nomor satu itu adalah membangun bisnis dan yang kedua itu adalah investasi namun keduanya juga mengandung risiko dimana untuk mengelola risiko tersebut itu butuh investasi waktu dan tenaga untuk mempelajarinya secara detail dan komprehensif secara menyeluruh ada banyak sekali yang perlu dipelajari ilmunya itu sangat banyak ya ada analisa teknikal ada analisa fundamental belum lagi instrumen-instrumennya ada aset saham komodita forex derivatif option future option aset kripto banyak sekali dan sampai tahap ini bagi orang awam yang belum kenal dunia investasi sama sekali ketika seseorang berhadapan dengan banyaknya tumpukan materi baru yang harus dipelajari dari dalam dirinya muncul reaksi alamiah yakni apa malas dan karena malas reaksi alamiah berikutnya adalah cari jalan pintas ini normal sekali dan lazim terjadi saya ketemukan banyak sekali kasus tidak ke itu jika anda biarkan diri anda berada dalam kondisi ini maka anda membiarkan diri anda berada pada kondisi yang sangat rawan anda membiarkan diri anda menjadi sasaran serigala serigala lapar dari dunia tipu-tipu yang senantiasa berusaha memerangkap anda untuk memasukkan uang pada investasi-investasi alternatif yang serba gemerlap menjanjikan iming-iming keuntungan lebih sampai tahap ini anda sekarang paham kenapa di bagian awal saya menyebutkan bahwa risiko terbesar yang kita hadapi saat ini adalah malas rasa malas ini membuat benteng pertahanan kita jadi lemah kita menempatkan diri pada posisi rawan untuk jatuh pada perangkap pelaku dunia tipu-tipu dan jika anda biarkan ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya jika lo demikian terus solusinya apa solusi sederhana dari saya adalah tidak ada yang bisa melawan rasa malas selain dari diri anda sendiri rasa malas itu selalu muncul justru pada saat kondisi anda sedang baik-baik saja rasa malas itu selalu muncul ketika kondisi kita itu lagi baik-baik saja ketika semuanya berjalan baik aktif income lancar ketika semuanya nyaman gaji naik bonus tambahan turun wah mantap coba ingat baik-baik ketika itu terjadi ketika anda ngalami itu semua gaji naik bonusnya ditambahin ya maka bagaimana rasanya apakah saat itu anda berpikir untuk belajar investasi saya tidak yakin yang terjadi adalah biasanya saat itu begitu dapat gaji naik terus kemudian bonus turun wah mantap yang kepikir adalah apa yang kepikir itu adalah mau ajak teman-teman traktiran kita pesta kita makan-makan di cafe baru yang chefnya lagi viral biasanya begitu tingkat malas anda belajar investasi pada kondisi yang lagi bagus kayak begitu belajar pasif income belajar investasi belajar macam-macam itu tingkat malasnya lagi berada pada tingkat yang tertinggi saat itu anda ogah maunya adalah menghabiskan waktu untuk apa untuk happy-happy makan-makan pesa-pesa dan seterusnya jika cuma sebentar terus kemudian anda balik mendisiplinkan diri untuk investasi waktu untuk mempelajari semua maka ini fine ini masih bisa ditoleransi tapi biasanya yang terjadi adalah anda ada banyak orang membiarkan dirinya untuk dia berkelanjutan begitu anda harus mendisiplinkan diri kuncinya adalah disiplin menaklukkan rasa malas ini sedini mungkin sebelum semuanya terlambat kenapa saya bilang begitu saya ini pernah diundang sebagai salah satu narasumber pada sebuah program masa persiapan pensiun atau MPP sebuah institusi keuangan besar di negara kita ini sekitar tahun 2010 saya tidak sebut namanya tapi ya itu kejadian dan itu di sebuah hotel bintang 5 di Bali saya agak kaget pada waktu itu karena terima pertanyaan begini ada seorang yang bertanya kepada saya bahwa yang bersangkutan ini akan masuk masa pensiun dalam 3 bulan ke depan jadi workshopnya saat itu sedang berjalan 3 bulan sesudah itu dia pensiun nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ketika yang bersangkutan nanti 3 bulan kemudian pensiun itu karena kadung sudah terlanjur terbiasa dengan gaya hidup lifestyle yang nyaman karena gajinya gede gajinya tinggi tapi terus kemudian nanti 3 bulan lagi pensiun kan gajinya yang besar itu tidak diterima lagi maka ketika gaji tersebut tidak ada bagaimana caranya jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ketika gaji yang tinggi yang diterima selama ini itu hilang nanti pada saat pensiun itu langsung tergantikan oleh penghasilan baru yang lain sehingga lifestyle-nya tidak perlu berubah Anda bisa lihat orang yang seperti ini tanpa mereka sadari mereka sudah menempatkan diri sendiri berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap para serigala lapar dari dunia tipu-tipu mereka akan lalu-lalang di depannya lewat menawarkan berbagai perangkap serba gemerlap dengan iming-iming keuntungan tinggi begitu Anda masuk ya sudah sudah tidak ada turning back yang terjadi adalah malapetaka nah Anda perhatikan sekarang sejak 15 Agustus 1971 semua orang di dunia menggunakan sistem uang fiat konsekuensinya adalah hasil jerih payah kita ini nilai dan daya beli uang hasil keringat kita secara konsisten dan berkesinambungan tiap tahun nilai dan daya belinya itu turun akibatnya selain bekerja untuk uang kita juga harus melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan skill untuk membuat uang bisa bekerja untuk kita risiko terbesar banyak orang itu adalah malas malas itu kalau dipelihara jadinya malas ya malapetaka akibatnya stres karena itu tantangan pertama Anda sekarang adalah taklukkan malas mulai belajar investasi mulai belajar sistem uang fiat kenali bahasanya kosa katanya semua dan jangan pernah berhenti belajar disiplinkan diri Anda semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda